Eh, ada yang mau ikut papa enggak? Papa mau main sepeda nih. Siapa ada enggak yang mau ikut papa? Mama mau, mama mau. Aku ikut ah buat jadi aktivitas. Buat nemenin kita pas puasa biar enggak pusing di rumah terlalu. Hehehe, iya. Yaudah sana cuci muka sama ambil masker dulu. Oke, pa. Udah lama juga ya, aku enggak naik sepeda, bareng-bareng sama keluarga, terakhir kapan ya? Ya, ya udahlah sekarang cuci muka aja dulu, lalu ambil masker ke kamar. Duh, masih basah nih. Aku mau elak dulu deh. Nah, udah selesai gelap nih, sekarang tinggal ambil masker deh. Oke, siap. Tinggal pergi ke papa. Papa mau nawarin anak-anak dulu ya, mama. Anak-anak, kalian pada mau ikut mama sama papa main sepeda. Mau main-main. Yaudah, Gis, sana siap-siap dulu cuci muka sama ambil masker. Ah, siap. Yaudah, papa tunggu di pintu ya. Ah, siap santu. Yaudah, papa sama mama tunggu di luar ya. Kalian yang cepet. Nah, semua sudah siap. Sekarang saatnya kita pergi naik sepeda. Hmm, kita mau kemana nih, pak? Putri udah gak sabar banget. Gak ada deh, nanti kamu lihat aja sendiri, Putri. Wah, jadi makin gak sabar nih aku. Biasa aja kali. Hah, aku capek banget di kayu. Ya udah, pelan-pelan aja sih. Aduh, susah banget di kayu-nya. Tunggu dong semuanya. Jangan ngebut-ngebut. Aduh, makanya kamu tuh belajar sepeda roda 4. Jangan sepeda roda 3 terus. Sepeda tuh bertahap. Sebenarnya awalnya itu sepeda roda 3. Yang kedua sepeda roda 4. Yang ketiga sepeda roda 2 kayak kakak. Ah, kamu mau penakut sih. Jadi gak mau belajar sepeda lain. Itu-itu terus. Akibatnya berat kan kamu ngayuhnya. Ah, bukannya dipelangin jalannya. Malah bilang-bilang gitu lagi, Is. Iya, iya, tenang aja, Put. Pasti papa sama papa tungguin kamu kok. Ah, tungguin. Eh, kayaknya semua cepet-cepet banget sih. Aku kan masih di belakang. Pusing kakak dengerin kamu ngomong-ngomong gitu terus. Kan sepeda roda 2 tuh harus agak cepet sedikit. Kamunya yang agak cepet sedikit dong. Sebenernya kita udah sampai sih di tujuan. Tapi karena kita mau jalan kaki aja. Jadi kita parkirin sepeda kita di deket sekolah itu. Terus papa panggilin penjaga. Hmm, enaknya siapa ya penjaganya. Kayaknya di deket sini ada toko bengkel mobil deh. Mungkin bisa juga kalau dibayarin. Hmm, iya deh. Mending panggil dia aja. Soalnya masa sepeda kita ditinggal sendiri. Nanti ada orang yang ngambil. Maaf pak, apa bapak bisa menjaga sepeda keluarga saya ya? Oh, bisa pak. Tentu bisa. Tapi bapak harus membayar 200 yen. Untuk saya menjaga sepeda keluarga bapak. Iya, iya soal bayar. Nanti saya bayarin deh. Baik pak, terima kasih ya pak. Iya, sama-sama pak. Nah, di situ tempatnya. Itu ada istri dan anak saya, dua. Oh, baik pak. Saya akan menjaga sepeda mereka. Wah, bagus kalau begitu. Eh, bapak ada di mana? Halo, pak. Saya ada di sini, pak. Oh, iya. Saya mau berkeliling sebentar di sekolah ini. Tolong jaga sepeda saya dan anak saya ya. Baik, pak. Bapak tenang aja. Saya pasti bakal jagain sepeda anak bapak dan bapak. Eh, si putri malah tidur nih mau keliling ke sekolah papa sama mama. Oh, jadi ini sekolah mama sama papa. Aku baru tahu nih. Wah, sekarang sekolahnya udah glow up banget ya, pak. Iya, iya, wow. Udah banyak banget yang direnovasi di sini. Ini mah bukan sekolah apa-apa namanya. Ini mah sekolah zaman sekarang. Wow, bagus banget isinya. Wow, ada lantai baru. Tadi ada lantai tiga di keterangannya. Wah, ada ruang gurunya. Wow. Dulu mah, ruang gurunya papa kan masih rusak-rusak gitu. Wow, ini apa ya? Ruangan ke kunci. Wih, bagus banget. Ada ruangan buat belnya juga. Wow. Kalau waktu itu kan bel ada tombolnya sendiri. Wow, bagus banget. Wih, itu ada ruangan baru. Ada bangunan baru. Wow. Ada gym, tempat olahraga. Ada tempat minum teh. Ada tempat buat latihan kung fu. Wow. Itu ada dua orang yang sedang kung fu. Wow, keren banget tempatnya. Dulu waktu papa sekolah di sini belum ada nih kayak ginian. Sekolah papa mama-mama gak sekeren ini. Wow. Udah banyak banget ya yang direnovasi. Wow. Wah, sayang banget ya ini putri gak liat. Gara-gara dia tidur ini ruangan apa? Wow, ini ruangan panah dong. Wow, keren banget. Dulu papa les panah. Nah, cuman gak ada ruangan khusus kayak gini. Klasnya di dalam kelas sendiri. Wow. Keren banget sekarang sekolah papa sama mama. Wow. Keren. Wow. Terus itu apa lagi? Wow, ada toilet baru. Wow. Dulu mah gak ada toiletnya di sini. Toiletnya ada di lantai dua. Wow. Wow, kelasnya juga megah banget. Dulu kan kelasnya rusak-rusak. Dindingnya rusak. Semuanya rusak. Wow. Alah, sekolahnya biasa aja kali. Aku kan setiap hari ke sekolah. Eh, tapi kan kamu sekolah online bukan sekolah off. Udah siang nih kita pulang yuk. Emang udah saatnya kita pulang nih. Yaudah sekarang kita pulang dulu ya. Saya balik ke tempat kerja saya ya pak.